Putri Gusdur Alisa Wahid berharap Presiden Jokowi mencegah putra sulungnya Gibran Raka Buming maju ke Pilpres 2024. Seruan Alisa Wahid ini disampaikan sesaat setelah putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang menerima gugatan batas usia Capres-Cawapres di Pilpres 2024. Pegiat hak asasi manusia atau HAM itu membalas cuitan mantan Menteri Agama Lukman Hakim yang berharap Gibran Raka Buming menolak menjadi Capres usia fonis MK. Cuitan Lukman Hakim dibalas oleh Alisa Wahid. Putri Gusdur itu juga menaruh harapan yang sama di mana Presiden Jokowi bisa mencegah putranya berlenggang menjadi Capres. Menurut Alisa Wahid, dibutuhkan waktu yang lain untuk maju agar bisa menghindari tuduhan reproduksi kekuasaan melalui keluarga. Diketahui Mahkamah Konstitusi atau MK menggapulkan gugatan perkara nomor 90 garis miring PUU-XXI garis miring 2023 terkait dengan batas usia Capres-Cawapres. Hal ini berarti Kepala Daerah berusia 40 tahun atau pernah dan sedang menjadi Kepala Daerah, meski belum berusia 40 tahun dapat maju menjadi calon presiden atau Capres dan calon wakil presiden atau Cawapres, asalkan yang bersangkutan disebut memiliki pengalaman sebagai Kepala Daerah. Terima kasih telah menonton!